Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel ini Kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mudah mengembalikan dokumen yang terhapus di Microsoft Word Datanya belum kita simpan atau lupa kita simpan Tanpa menggunakan aplikasi sama sekali Oke, langkah ini sangat tepat sekali Buat teman-teman yang sedang membuat skripsi, laporan, makala Atau apapun bentuknya itu Yang kira-kira datanya belum disimpan atau lupa disimpan Keduluan klik close, kan ada tuh Ketika kita klik close, maka akan ada perintah Apakah dokumen disimpan atau tidak Dan kita tidak sengaja klik no atau dokumen tidak disimpan Maka itu sangat fatal sekali Akibatnya, sehingga datanya semuanya hilang Nah, bagaimana langkahnya? Langkahnya sangat mudah sekali ya teman-teman Tapi sebelum lanjut, saya beritahukan buat teman-teman Yang baru menemukan channel ini Dan belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya Oke, ini ada dokumen baru ya teman-teman Ini hanya sekedar contoh aja Oke, misal kita buat teks pakai random aja Misal seperti ini Skripsi Nah, seperti ini Bentar kita atur dulu Nah, kita taruh tengah dulu Kita besarkan Nah, seandainya datanya seperti ini ya Saya anggap ini isinya sangat penting Ini kita bisa kembalikan walaupun datanya belum kita simpan ya Ini ada sekitar 3 halaman Nah, perlu diingat teman-teman Terlebih dahulu teman-teman harus setting dulu penyimpanannya Atau auto-save-nya ya Caranya seperti ini Klik file Di sini Lalu pilih option Nah, di sini Klik bagian save Nah, di sini ada Save auto-recover information every Nah, ini ada banyak pilihan berapa menit Ini Tapi kita pilih yang paling kecil aja 1 menit Nah, ini seandainya teman-teman Kalau khawatir tiba-tiba lupa disimpan Dan kebetulan klik close Nah, nanti setiap 1 menit Datanya akan disimpan otomatis di sistem Lalu Pilih Dokumen Nanti akan disimpan di mana Nah, misal taruh di sini ya Kita pilih ini dokumen Oke Nah, setelah itu klik oke Secara otomatis Microsoft ini Kapanpun kita buka Dia akan otomatis setiap 1 menit Dia akan disimpan ya Nah Lalu Tiba-tiba kita tidak sengaja nih Klik close Nih, seperti ini Klik close Maka akan ada Perintah seperti ini Intinya Dokumen ini akan kita simpan atau tidak Akan tetapi kita tidak sengaja Tiba-tiba klik ini Don't save Artinya tidak disimpan Kita klik don't save Nah, seperti ini Setelah kita tutup Seperti barusan Kita sadar nih Ternyata dokumen yang kita buat itu Belum kita simpan sama sekali Otomatis kita akan Stress Pusing Dan Bingung bagaimana caranya Mengembalikan dokumen yang barusan kita buat itu Oke, caranya sangat mudah sekali ya teman-teman Kamu pergi ke Microsoft Word Nah, lalu klik file Lalu klik option Lalu ini Klik bagian save Nah, disini Silahkan teman-teman cek Disini auto save-nya disimpan di mana Nah, disini kan DC User Herianto Dokumen Skripsi Ya Nah, kita pergi ke Explorer Nah, kita giniin dulu Nah, disini kan Di user Herianto Ini di user Lalu ini di document Nah, setelah itu di Nah, dokumen skripsi Nah, sebentar Saya besarkan dulu Nah, ini ya Muncul Kita buka dulu Nah, teman-teman ya Jadi datanya berhasil kembali Padahal sudah kita delete Atau belum kita simpan Nah, lalu bagaimana Cara menyimpan Menyimpan Menyimpannya Nah, disini ada Perintah Save as Kita simpan Kita delete dulu Nah, kita Taruh disini aja Skripsi Nah, dokumen sudah Tersimpan Nah, ini ya Nah Jadi itu ya Teman-teman Langkahnya Bagaimana kita Mengembalikan data Atau dokumen Microsoft Wordnya Yang sudah kita buat Dan lupa kita simpan Datanya sehingga Semuanya hilang Nah, langkahnya Mengembalikannya Seperti ini ya Kamu bisa pelajari Pelan-pelan Dan semoga Video ini bisa Bermanfaat Dan jangan lupa Share video ini Ke teman-teman kalian Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh